Intro Sekarang kita lah sedang berada di Sidi Kalang Sidi Kalang itu terkenal dengan kopinya Jadi kita mau ngajakin kamu melihat pemetikan biji kopi itu dari batangnya Buat nanti diproses untuk penggilingan sampai menjadi kopi yang bisa kamu nikmatin Oke yuk kita langsung ke kebunnya yuk Siang Inang, ini lagi ngapain Inang? Ini kopi apa ini Inang? Ini namanya kopi Ateng kalau disini Kopi Ateng ya? Jadi ini Ini nih Nanti dijemur terus dijiling Ini salah satu kopi yang mungkin yang terkenal yang di Sidi Kalang ya? Iya ini lah kopi Sidi Kalang ya ini dia Kopi Arabica itu tinggi Tapi kalau dia kopi yang dari Sidi Kalang ini tingginya paling Paling 1 sampai 2 meter lah paling tinggi dia cuma 2 meter gitu Jadi bisnis kita petik ini nanti dijemur? Dicemur Jadi nanti dikupas? Dikupas, usi produksi rumana atau kita mau jual lagi ke pabrik? Ini bisa langsung diolah di pabrik boleh Boleh, digongseng sendiri jadi kopi bubuk boleh Kita jual seperti ini juga bisa jual mentah Jadi proses dari pembentikan itu kalau kita mau jual langsung ke pabriknya juga bisa Jadi kalau pun kita mau produksi secara home industry mungkin juga bisa Tradisional boleh So, buat kamu yang ke Sidi Kalang Kamu bisa cari Kalau mau ngolah sendiri silahkan cari kopi ateng Jadi kopi ateng udah diolah bisa cari disini Kalau satu kebun kopi ini berapa hektare? Kalau dia kopi seperti ini jaraknya paling nggak harus 2,5 meter Satu dengan yang lain 2,5 meter ya? 2,5 meter ya Kalau untuk satu batang ini kira-kira berapa kilo menghasilkan kopi sekali panen? Oh kalau sekali panen dia bisa puluhan kilo dalam satu batang Satu batang ya? Iya Ini memang lagi kurang hasilnya sekarang Karena cuaca nggak bagus ya Kurban cuaca ya Setelah ini kita bakal menuju ke proses selanjutnya Jadi jangan kemana-mana tetap bersama kita Terima kasih Inang Terima kasih 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 Aromanya walaupun udah keminum, tapi ya, aromanya nempel, jadi gak rugilah, ada harga, ada rasa. Kalau untuk packaging, memang ini, ini yang untuk kita jual, modelnya begini ya Pak ya? Iya, packagingnya harus betul-betul centi lah. Iya, jadi pun orang untuk melihatnya juga enak gitu Pak ya. Jadi packaging merupakan daya tarik orang untuk. Daya tarik, dan juga memang harus ada standar tinggi juga untuk kumpar penyimpan. Kalau pemasaran sendiri Pak, pemasaran kita, apakah Bapak hanya jual di sini buka, atau jual yang biasa? Kami masih memprioritaskan kawan-kawan yang disediakan, baru sebagai penedan, dan baru sisanya nanti keluar lah. Silakan videos Amik Dan saling dipakai Selanjutnya Dan ikan jadi kalau untuk saran kawan-kawan kita yang mau buka kopi stop ya jelas kualitas kopinya harus dijaga sumbernya harus jelas lah misalnya macam kopi dari Sidi Galang kita dari petaninya bener petiknya bener pasca panennya bener seperti setelah kopinya dipetik digiling kemudian indiflementasi secara bener supaya keras kopinya dapatkan itu apalagi kalau kita dapat apa yang single origin kalau mau di blend dengan kopi-kopi dari daerah lain itu bisa kan untuk membuat segitanya signatur sendiri kan gitu kalau untuk apanya tadi tingkat skill siapalah barista nya yang perlu diatakan untuk menghidangkan kopi yang enak buat pelanggannya kan karena setiap ke pelanggan kan gigahnya kan beda-beda dia nganutnya kopi seperti apa yang dia mau kan gitu nah itu kan didialokkan dengan si barista nya tadi tukang ratinya lah kita bilang ya ini V60 dari kedai berkumpul nampak udah very nice ya merasa ngomong kopi kita hingga kaldu jadi mendaki kadek-kadek yang saya ikut kata-kadek di pemendek ladang kopi nasi sesuai standar kadek-kadek atau angguan kopi sebagai nabat kuning kan begitu malah kualitas perasanan kita waris patirin soh kadek-kadek meneh meremeh kadek-kadek dan habis kopinya tak merasa saya boleh ini masih ia kekal-kekal tuntah jadi bagimu dah katiku mading kita minum mading kita ngerana sisruput lebih kopi ya Nah sienum sienum kau bintang baru mau kita ngerana-ngerana kalau dukari seranan tak saat sih kalau kata-kata kata 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 kata